Sebagai mana keterangan saksi dan romer di persidangan maupun di kita melihat CCTV walaupun tidak nampak, senjata saudara jatuh pada saat saudara turun dari mobil. Boleh saudara terangkan senjata apa yang jatuh? Sebagai mana saya sampaikan bahwa senjata yang jatuh adalah senjata combat Wilson kaliber 45 pegangan saya yang mulia. Kemudian karena jatuh romer ingin mengambil, saya bilang tidak usah, akhirnya kemudian saya bawa dan menaruh di kantong celana saya yang mulia. Saudara Adhan Romer sudah berapa lama mengikuti saudara pada saat dia menjadi ajudan saudara? Sama dengan terdakwa Richard yang mulia. Sama dengan terdakwa Richard, saudara Adhan Romer dari kesatuan BRIMOB, betul? Demikian yang mulia. Sebelumnya dia bertugas di BRIMOB sebagai apa? Saya tidak tahu pasti yang jelas. Saudara tidak tahu pasti. Dalam keterangannya saudara Adhan Romer sebagai anggota BRIMOB bisa membedakan jenis-jenis senjata, termasuk senjata yang dia pakai. Di persidangan kemarin dia menerangkan yang saya lihat adalah senjata jenis HS warna hitam. Tapi saudara tadi mengatakan saudara jenis Colt ya? Combat Wilson. Combat Wilson. Bagaimana itu terhadap keterangan Adhan Romer? Saya sudah membantah. Kemudian pada saat di peneratangan dan berita acara di Mako BRIMOB, saya juga sudah menyampaikan ke Romer. Dari mana keterangan kamu seperti itu? Ada yang mungkin tidak disampaikan di persidangan ini, kenapa kemudian dia menyampaikan hal seperti itu yang mulia, termasuk penggunaan sarung tangan. Saya bilang, dari mana kamu melihat saya menggunakan sarung tangan dan yang jatuh itu senjata HS? Saya bilang gitu. Itu mungkin yang mulia. Ini menjadi sangat penting karena, kalau tidak salah tidak disita saudara jaksa penonton umumnya, Combat Wilson-nya. Tidak dilakukan penyitaan. Ada penyitaan. Ada? Saudara jaksa? Oh ada. Ini menjadi perhatian karena, keterangan saudara dengan keterangan saksi sangat berbeda. Artinya, kami memandang bahwa saudara dan Adhan Romer sama-sama mengetahui jenis senjata. Tapi, keterangan saudara berbeda dengan keterangan Adhan Romer. Bisa saudara terangkan? Saya sudah, mohon maaf yang mulia, pada saat di pemeriksaan di Mako Brimob, saya juga sudah sampaikan. Kenapa kamu sampaikan seperti itu? Ya karena saya diancam akan ditersangkakan dan semua sudah melihat CCTV itu. Saya panggungnya kamu tidak bisa begitu. memberikan keterangan yang kemudian harus membuat keterangan yang menyudutkan saya. Saya sampaikan demikian. Tapi, dia tetap bertahan dengan keterangannya yang mulia. Oke. Selanjutnya, saudara masuk ke dalam rumah. Betul ya? Demikian yang mulia. Saudara masuk ke dalam rumah, saudara, siapa yang pertama saudara ketemuin di dalam rumah saat itu? Di Karpok, Riki Risel, kemudian ada Kodir di dekat sampah, kemudian saya terus masuk ke dalam. Di dapur saya bertemu dengan terdakwa kuat ma'ruf yang mulia. Pada saat yang sama, saudara melihat korban ada di mana? Waktu saya masuk, saya tidak melihat yang mulia. Saudara tidak melihat? Saudara hanya melihat ketika saudara melewati rumah saudara? Demikian yang mulia. Kemudian setelah masuk, kapan saudara bertemu dengan Richard? Setelah ketemu kuat, yang mulia. Oh, saudara sempat bertemu dengan kuat? Di dapur saya ketemu kuat. Saya sampaikan, kamu panggil Joshua. Akhirnya kemudian dia keluar, saya masuk ke dalam di ruang tamu itu, yang mulia. Di ruang keluarga. Richard turun dari atas. Saya sampaikan kamu di sebelah saya. Kemarin dalam keterangannya kuat ma'ruf, menyatakan panggil Joshua dan Ricky Rizal. Demikian juga Ricky Rizal juga mengatakan, saya dipanggil kuat ma'ruf untuk masuk ke dalam dengan Joshua. Yang benar? Saya ingat saya Joshua ya, yang mulia. Tapi kalau mungkin keterangan kuat, saya ingat dia dua-duanya, ya mungkin dua-duanya ya, yang mulia. Dua-duanya, oke. Dan saudara sempat mengatakan kepada saudara Richard, kamu siap? Tadi kan saudara menyampaikan begitu. Kamu di samping saya. Kamu di samping saya. Selanjutnya korban masuk ke dalam. Demikian yang mulia. Coba ceritakan bagaimana peristiwanya. Setelah saya di dalam bersama Richard, kemudian korban masuk, disusul oleh kuat. Kemudian saya lihat Ricky di belakang. Kemudian saya minta Joshua berdiri di depan saya. Kemudian saya mengingat lagi kejadian yang menimpa istri saya, saya bertanya kepada Joshua waktu itu. Kenapa kamu tega, kurang ajar sama ibu? Jawaban yang diberikan oleh Joshua itu saya lihat menantang saya, yang mulia. Apa jawabannya dari korban? Tega apa komandan? Kemudian, oh kamu kurang ajar sama ibu. Kemudian? Kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu. Akhirnya kemudian saya perintahkan Richard untuk hajar Joshua yang mulia. Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar? Hajar, kamu hajar, Chad. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang, kemudian nembak maju. Sampai dengan Joshua jatuh, yang mulia. Oke, saudara terdakwa, saya ingatkan bahwa dari keterangan terdakwa Richard, terdakwa Ricky Rizal, maupun terdakwa kuat ma'ruf di persidangan, tidak ada yang menerangkan bahwa saudara sempat bercakap-cakap dengan korban. Tetapi, saudara langsung begitu melihat korban, mereka mengatakan hal yang sama yaitu jongkok kamu. Dan terdakwa, eh korban mengatakan ada apa pak, ada apa pak. Tapi pada saat yang sama saudara mengatakan, kamu kok tega sekali, tidak ada percakapan itu diantara tiga terdakwa yang sudah memberikan keterangan. Bisa saudara jelaskan? Ijin ya mulia, saya mohon maaf, saya interupsi sedikit. Saya menonton keterangan terdakwa kuat ma'ruf, percakapan yang itu ada yang mulia. Mohon maaf, saya tadi kebetulan dalam perjalanan ke sini saya sempat menonton itu. Terima kasih yang mulia. Saudara penasihat hukum, nanti saudara mau punya kesempatan sendiri, tetapi kita akan tanyakan dulu. Baik yang mulia. Silahkan lanjutkan. Saya sempat menyampaikan itu yang mulia. Saudara sempat menyampaikan itu. Karena saya harus menanyakan, kenapa sih dia tega kurang ajar ke istri saya yang mulia. Itu yang saudara sampaikan. Demikian yang mulia. Selanjutnya, saudara melakukan ajar, tapi Richard kemarin di persidangan menyampaikan tembak. Mana yang benar? Keterangan saya hajar, Richard. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar, kemudian dilakukan penembakan yang mulia. Bukan, karena ini dikaitkan dengan keterangan saudara sendiri, tadi di, pada saat di lantai tiga di Saguling, saudara mengatakan, kamu backup saya, kalau dia melawan tembak. Kan itu. Nah, tetapi sekarang saudara mengatakan, hajar. Ini kalimat ini sangat penting. Demikian yang mulia, karena dalam kondisi seperti itu saya tidak mungkin memikirkan apa yang harus saya sampaikan. Kalimatnya saudara lupa. Saya sampaikan hajar, Richard. Hajar, oke. Demikian yang mulia. Selanjutnya, apa yang saudara lakukan setelah tidak lama, saudara masih ingat berapa kali Richard menembak? Saya tidak ingat, yang jelas, dia menembak maju terus sampai dengan jatuh, yang mulia. Menembak maju sampai dengan jatuh. Pada saat Joshua robo, saya kemudian menyampai, stop berhenti. Mundur, yang mulia. Oke, selanjutnya. Setelah itu saya panik dan sadar, yang mulia. Berarti ada korban yang terjadi di rumah saya, yang mulia. Selanjutnya. Akhirnya kemudian saya berpikir ini bagaimana kemudian peristiwa ini bisa saya lindungi Richard, yang mulia. Saya kemudian berpikir bagaimana penembakan oleh anggota Polri ini bisa membantu yang bersangkutan harus ada perlawanan ataupun pembelahan diri, yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat senjata Joshua di pinggang waktu itu karena jatuhnya telungkup. Saya kemudian mengambil senjatanya, yang mulia. Saya tembakan ke dinding. Ini refleks saya setelah melihat kejadian itu, yang mulia. Kemudian saya juga mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari Joshua sehingga saya mengambil tangan Joshua untuk menembakkan ke lemari di belakang, yang mulia. Karena kalau saya harus tembakan ke dinding lagi, itu ada halang dengan tangga, yang mulia. Sehingga saya ambil tangannya kemudian saya tembakan ke dinding lemari di atas TV itu, yang mulia. Itu yang saudara lakukan. Demikian yang mulia. Dari keterangan saudara ini ada beberapa hal yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Pertama, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa saudara menyatakan berhenti cat, stop cat. Itu tidak ada kalimat itu yang diterangkan oleh para saksi. Ricky Rizal sendiri kemarin menerangkan bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban. Dan keterangan itu ketika digunakan alat layar detektor ternyata benar bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban. Kalimat yang di saudara terangkan berhenti cat itu tidak ada atau stop cat seperti yang saudara sampaikan tadi. Bisa saudara terangkan? Saya sampaikan dalam pemeriksaan saya, saya masih sempat menyampaikan itu, yang mulia. Karena memang situasi waktu itu sangat cepat, sehingga saya refleks menyampaikan untuk stop berhenti setelah Yosua roboh. Kemudian memang saya tidak menembak ke arah itu, tetapi ke arah dinding, yang mulia. Dinding di atas tangga, lemari di atas TV, yang mulia. Selanjutnya, dalam saudara tadi menerangkan bahwa saya menembak dengan senjata yang ada di pinggang Yosua, betul? Demikian yang mulia. Dalam keterangannya, Ricky Rizal dan keterangan terdakwa, Richard. Mereka mengatakan, bahkan Ricky Rizal mengatakan bahwa dari Magelang, saya sudah mengamankan senjatanya korban. Saya letakkan di dalam dashboard, mobil yang digunakan oleh istri saudara pada saat berpergian dari Magelang menuju Saguli. Dan Ricky Rizal sendiri juga menyampaikan bahwa korban sempat menanyakan senjatanya, bagaimana bang? Oh sudah saya amankan, itu ada di mobil depan. Tapi kemudian saudara sekarang menerangkan bahwa senjata itu ada di pinggang dari korban pada saat penembakan. Bisa saudara terangkan hal itu? Yang saya ketahui seperti itu yang mulia, saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh Ricky di Magelang yang mulia. Seingat saya senjata itu ada di pinggangnya, kemudian saya refleks untuk mengambil senjata itu dan menembakkan ke dinding yang mulia. Ya, keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan para terdakwa lain, khususnya Richard dan Ricky. Itu yang saudara mengatakan bahwa saya nembak dengan senjatanya korban, tapi Ricky Rizal dan Eliezer tadi saudara sudah membantah, tapi ini Ricky Rizal yang menerangkan bahwa senjata masih saya amankan di mobil. Saya tidak mengetahui kapan Joshua mengambil itu yang mulia. Saudara tidak mengetahui kapan Joshua mengambil senjata itu.